Senasib dengan suaminya, Sandra Dewi, benarkah jadi tersangka dalam kasus megakorupsi tambang timah Rp271 triliun? Jakarta, Sobat Arung, kembali ramai di media sosial membicarakan artis terkenal Sandra Dewi yang mendadak kembali menjadi trending DX. Kasus megakorupsi bernilai Rp271 triliun yang melibatkan suaminya, Harvey Moyes, kembali dikaitkan dengan dirinya. Belum ada keterangan resmi dari pihak berwajib mengenai kebenarannya, namun isu ini kembali menarik perhatian publik. Narasi kabar yang menyebutkan Sandra Dewi ditetapkan sebagai tersangka berawal dari akun X Opposite 6890. Akun itu mengunggah video Sandra Dewi sedang berada di Gedung Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Selasa, 4 Juni kemarin. Unggahan itu terdapat tambahan caption berbunyi. Sandra Dewi resmi tersangka. Menu Solo Kenya Unggahan tersebut per hari ini telah mendapatkan penayangan lebih dari Rp950.000 dan dibagikan lebih dari seribu kali. Komentar para netizen pun membanjiri unggahan itu. Di antaranya, Enggak adil, ibu curi susu digebukin ama polisi sampai lupa satu hari 24 jam? Lah ini masih sium-sium kayak noyet sakit gigi manja banget? Komentar akun Baksin Meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak berwenang, namun berita ini langsung menyebar luas dan menjadi perbincangan panas di media sosial. Terkait video viral yang beredar, sepertinya video tersebut merupakan potongan video lama saat Sandra Dewi diperiksa kejagung beberapa waktu yang lalu. Melihat ke belakang sebelum terungkapnya skandal sang suami, Harvey Muis, mereka dikenal sebagai pasangan yang hidup mewah dengan aset yang banyak. Dengan rumah megah dan koleksi barang mewah yang membuat banyak orang iri. Bahkan, suami Sandra juga memiliki rumah megah di Australia. Namun, dengan sekejap semuanya berubah saat kasus korupsi timah yang melibatkan Harvey Muis terungkap. Berbagai barang mewah yang dimiliki pasangan ini disita oleh negara, termasuk rumah yang di Melbourne, Australia. Kontroversi ini mulai membuat publik bertanya-tanya tentang bagaimana terwujudnya gaya hidup mewah pasangan ini. Spekulasi masyarakat tentang bagaimana segala kekayaan tersebut didapatkan. Apakah secara jujur? Atau ada hal-hal yang tidak ditutupi di baliknya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu menggugah rasa penasaran dan keprihatinan masyarakat akan moralitas dan integritas di kalangan publik figur. Tentunya, kasus yang menimpa suaminya menjadi cobaan besar bagi Sandra Dewi, yang dikenal sebagai sosok yang ramah dan rendah hati. Di tengah sorotan tajam media dan tekanan masyarakat, perlu adanya sikap yang bijaksana bagi Sandra Dewi dan tidak perlu berspekulasi sebelum ada klarifikasi resmi dari pihak berwenang. Baiklah Sobat Arung. Tetap dukung kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.